Presiden Jokowi Dodo kembali membantah terkait isu pemerintah sebagai antek asing dan keluarga PKI. Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan 75 ulama sekota dan kabupaten Bogor di Masjid Baitul Salam, Kompleks Istana Bogor, sebelum membuka perayaan maulid di Istana Kepresiden Bogor pada Rabu malam. Jokowi mengaku perlu menyampaikan bantahannya terkait isu tersebut yang disebutnya kerap muncul jelang masa Pilpres. Presiden Jokowi mengaku pemerintahannya berhasil menguasai 100 persen blok mahakam dan blok rokat, termasuk penguasaan 51 persen saham Freeport yang selama puluhan tahun belum dilakukan. Isu antek asing juga disebut Jokowi sebagai informasi palsu. Jokowi menegaskan data dari pihak imigrasi mencatat jumlah tenaga kerja asing yang masuk Indonesia adalah 78 ribu orang, bukan 10 juta seperti isu yang beredar. Jokowi membandingkan jumlah tenaga kerja Indonesia yang ada di Tiongkok, Taiwan, dan Hongkong yang jumlahnya sekitar 440 ribu orang. Jokowi juga menegaskan 100 persen keluarganya beragama Islam. Dirinya mempersilahkan masyarakat untuk melakukan pengecekan ke kampung halamannya. Jadi Bapak Presiden Jokowi itu antek asing, justru yang bisa karena tenaga kerja kita lebih banyak yang di sana, mereka di sini 24 ribu, kita di sana 440 ribu, justru orang sana antek Indonesia. Mestinya seperti itu, kalau mau dibalik-baliknya jangan dibolak-balik. Peribu itu sudah 40 tahun, kita hanya diberi 9 persen. Nggak pernah ada yang demo. Sekarang sudah kita ambil, kita dapat 51 persen mayoritas. Kok nggak ada yang demo saya? Demo mendukung, maksud saya. Mestinya ada yang mendemo, memberikan dukungan. Ini bukan sebuah hal yang gampang. Antek asingnya di mana? Itu sudah 40 tahun di jimin aja, nggak dibilangin antek asing. Saya baru saja sehari-dua hari sudah dibilangin antek asing. Saya dipitah nggak pernah. Saya sabar, sabar, saya juga sabar, 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 sabar. Ya Allah, sabar. Tapi ya kan jawab seperti ini kan juga boleh.